Yang saya Maria Yacinta Bosco mau akan menjelaskan bagaimana pendapat saya terkait munculnya virus corona berkaitan dengan perang ideologi global Pertama-tama saya mau menjelaskan sebenarnya dari mana asal mula covid-19 atau virus corona tersebut Christian Andresen seorang ahli biologi evolusi dari skrip research institute telah menganalisis urutan covid-19 untuk meruntut dari mana asal virus tersebut berdasarkan temuannya dari 27 turunan virus corona ternyata berasal dari satu leluhur yang sama dan menurut para ahli peneliti Jepang yang dipublikasikan oleh televisi asasi pada Februari lalu mereka mengklaim bahwa virus corona awalnya berasal dari Amerika Serikat dan bukan dari China ini jadi masuk akal karena hanya Amerika Serikat lah yang menjadi yang memiliki induk alias batang pohon dari semua 27 turunan virus corona di seluruh belahan dunia tak terkecuali virus corona di Wuhan China dan semua turunan itu dikembangkan di biolab militer Amerika Serikat Fort Detrick yang telah ditutup oleh CDC pada Juli 2019 lalu sangat jelas terlihat dari latar belak terlihat dari asal-usul virus tersebut bahwa Amerika Serikat menggunakan virus tersebut sebagai senjata untuk China karena saat ini China sudah menjadi pusat ekonomi global dan mitra dagang utama dan hampir 130 negara sementara ekonomi Amerika Serikat menciut dan pembayaran kasino pemerintah Amerika Serikat seperti pasar repo dan lainnya terlihat seperti mimpi buruk distopian sebuah negara peradaban melangkah maju dan berbagai bidang penelitian teknologi tidak terkecuali berkat program Made in China 2025 China beroperasi sales manager telah mengalahkan Amerika Serikat Hertz pengajuan patent dan menghasilkan setidaknya 8 kali lebih banyak lulusan tim Hertz setahun dibanding Amerika Serikat mereka pun mendapatkan status sebagai kontributor utama bagi ilmu pengetahuan global terkait besar negara-negara Selatan setuju untuk menjadi bagian dari proyek BRI yang disetujui selesai pada tahun 2049 tahun lalu saja perusahaan China mendatangani kontrak memperoleh 128 miliar USD dalam proyek infrastruktur skala besar di negara belasan karena itu sangat jelas bahwa kita saat ini sedang berada di dalam pelang intel yang ganas dimana serangkaian peristiwa atau perang ini adalah bagian dari perang hibrid terkoordinasi bagian dari serangan dominasi sprek penuh kepada China masuknya hipotesis kerja dragon killer serangan senjata biologis yang mampu menyebarkan kerusakan ekonomi yang sangat besar tetapi dilindungi oleh penyangkalan yang mungkin dilakukan oleh negara yang sangat diperlukan pada pepan catur grid game baru mengingat Amerika Serikat tidak dapat mengenangkan perang konfesional melawan China dan tidak dapat memenangkan perang nuklir di China dilihat dari permukaan virus corona adalah senjata biologis impian bagi mereka yang mengacukan China dan mengharapkan perubahan rezium dan menurut D.L. Boylan yakni bahwa virus corona adalah virus atau senjata perang biologis ofensif yang keluar dari laboratorium Wuhan BSL4 meskipun dia tidak mengatakan bahwa penyebaran babak itu dilakukan dengan sengaja menurut D.L. Boylan organisasi kesehatan dunia atau WHO juga mengambil bagian mereka telah mengizinkan banyak laboratorium BSL4 ini dapat mempercaya apapun yang dikatakan Wukarena mereka dibayar oleh perusahaan farmasi besar dan mereka penyakit memiliki pemerintahan Amerika Serikat yang bekerjasama dengan Fort Detrick yang sekarang merupakan laboratorium bioperang takir sebelum adanya perang eksperimen pengendalian pikiran CIA yang terkenal berdasarkan penyataan dokter Boylan itu justru dapat disimpulkan bahwa memang Amerika Serikat memiliki lab pembuatan senjata biologis berikut yang kedua itu tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat baik solusinya yaitu menentang adanya upaya organisasi kesehatan dunia untuk menetapkan status gawat darurat pandemi COVID-19 dengan menetapkan status tersebut maka akan membuka jalan badan kesehatan dunia tersebut untuk mengobuk Indonesia ada baiknya juga justru mengandeng China yang sudah berhasil keluar dari jebakan Amerika Serikat setidaknya dengan merapat ke China langkah antisipasinya sudah berada pada jalur yang tepat pemerintah juga mengerahkan semua daya untuk menjamin jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak hidupan sosial ekonominya agar konsumsi dan pendapat masyarakat terjamin pemerintah juga menjalin perekonomian masyarakat yang berdampak dengan mengerencanakan bantuan sosial seperti program keluarga harapan penerimaan bantuan lurah kartu Indonesia sehat kartu Indonesia pintar kartu sembako kartu lupa kerja hingga dana desa selain itu juga pemerintah memperbanyak program padat karya tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan paling intinya disini yaitu pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya negara untuk mengatasi wabah COVID-19 di Indonesia hal itu dibuktikan pula dengan merelokasikan anggaran untuk aktivitas kementerian kesehatan dan gugus tugas penenangan COVID-19 serta mendorong pencarian APBD pemerintah daerah serta anggaran kementerian dan lembaga sesegera mungkin yang ketiga ajakan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan tetap optimis dan menjaga kesehatan bersama disini pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai apa itu virus corona bagaimana bisa menular dan cara pencegahannya seperti apa di desa-desa juga bila perlu kepala desa melakukan sosialisasi mengenai virus corona tersebut tetap optimis disini masyarakat harus percaya pada berita-berita yang terpercaya dan jangan mempercayai mempercayai berita hoax menjaga kebersamaan sosial masyarakat harus menjauhi dari kerumunan banyak orang dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam rumah dan jangan melakukan aktivitas di luar rumah yang dapat menyebabkan virus corona atau terinfeksi virus corona sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama untuk menjaga kebersihan dan menjaga diri sebagai salah satu pencegahan agar tidak terjangkit virus atau covid-19 sosialisasi itu juga menekankan kemaskadaan kepada masyarakat agar selalu memakai masker jika sedang batuk tidak tidak hanya indikasi penyakit corona sosialisasi ini bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada dilakukan ke sekolah-sekolah mulai SD hingga SMP agar mereka menjadi promotor keluarganya apa yang kita apa yang disampaikan pemerintah diteruskan keluarganya seperti pentingnya mencuci tangan pentingnya untuk pentingnya mencuci tangan disini itu untuk mencegah virus corona karena karena virus corona juga bisa tertular melalui tangan selamat menikmati